hai hai assalamualaikum balik lagi di channel aku ya ini sudah masuk ke minggu ketiga di bulan September untuk gajian di September 2022 ini langsung aja kita review dompet mingguan ku dulu ya oke di sini uang sisa mingguannya ada Rp50.000 oke Alhamdulillah masih bersisa ya ternyata untuk groseri habis ya untuk popok itu habis dan ada sisa lagi di susu OHT sebesar Rp20.000 dan laundry juga udah aku anggarin kemarin ya terus habis juga dan hiburan tidak aku anggarkan jajan anak habis dan jajan istri itu minggu kemarin enggak aku anggarkan oke sekarang aku akan membuat anggaran untuk di minggu ketiga ini kalau kemarin aku bikin sistemnya per tabel itu per minggu ya sekarang lebih ke satu bulan tapi aku jabarin aja mana pengeluaran aku keluarkan selama mingguan langsung untuk uang mingguan masih sama masih sama dengan kemarin anggaran yang terbaru ini ya Rp100.000 per minggu jadi gimana nih dengan kondisi BBM naik lah pasti semua harga-harga langsung naik ya kalau aku sudah berasa-berasa banget ya waktu pas di groseri ada beberapa barang yang harga-harganya itu langsung dinaikkan gitu loh gitu ya oke lah nggak papa itulah fungsinya kita budgeting kita harus terus mengadjust atau menyesuaikan pengeluaran kita dengan keadaan yang sedang terjadi oke hope is everything is going well untuk popok nggak aku anggarkan lagi karena ini terakhir satu kali sebulan ya gitu dan untuk sesuatu masih sama Rp100.000 satu minggunya ini mau lebih mau kurang itu pokoknya aku budgetin Rp100.000 untuk satu minggu untuk laundry aku udah nggak ada laundry lagi karena aku cuma laundry untuk selimut atau bed cover gitu doang ya untuk mencuci itu aku cuci sendiri di rumah dan hiburan ini aku anggarkannya nanti eh sorry nggak aku anggarin lagi karena anggaran itu kan perbulan sekarang jadi kalau ada yang aku mau masukin ke anggaran baru aku masukin kalau enggak ya lagi nggak aku masukin untuk jajan anak ini aku masukin Rp8.000 untuk di minggu ini karena biasanya cover sama uang mingguan karena uang mingguannya kan naik gitu jadi ada sisa beberapa jadi biasanya anakku ngambil uang jajan dari situ dan untuk minggu ketiga ini aku anggarkan untuk jajanku sebesar Rp50.000 oke itu aja dulu untuk anggaran di bulan September di minggu ketiga ini semoga kita selalu di sehat semuanya ya jangan lupa berusaha untuk rezeki nya dan kita anggaran lihat dulu ya anggaran kemarin di minggu lalu tuh aku ada anggaran sisa kalau nggak salah sekitar Rp60.000 dan di minggu kedua ini ada Rp70.000 dan ini mau aku rencananya mau aku simpan dulu ke anggaran tiap minggunya kalau di minggu pertama kemarin tuh aku masukin ke ini ya apa namanya ketabungan challenge sama peluang plopo nah kalau untuk yang sekarang nih aku endepin dulu di minggu kedua ini entah mungkin aku masukin ke challenge lima pulang plop atau nanti aku simpan dulu aku belum tahu dan ini aja dulu untuk dianggaran minggu ketiga ini pokoknya intinya sekali lagi jangan patah semangat kalau budgeting terus tidak ada sisa ya yang mending kita sudah mau mulai budgeting itu udah sangat bagus karena kita mau mengetahui kondisi keuangan kita lebih jauh oh iya aku mau tulis dulu untuk uang mingguan realisasinya ternyata hanya Rp50.000 jadi masih ada sisa Rp50.000 di minggu ini gitu dan untuk susu oke udah semuanya oke jadi sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like comment subscribe dan sekali lagi aku tidak bermasuk untuk sombong dan ria hanya untuk berbagi caraku untuk mengatur keuangan pokoknya semangat terus dan jangan lupa bersedekah see you selamat menikmati